PSS Leman menelan kekalahan dari PSIS Semarang di pekan ke-31 dari Liga 1 tadi malam. Gol tunggal Walis Costa Alves di menit 2 babak pertama mengantarkan Laskar Mahesa Jenar menumbangkan PSS Leman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu Malam. Selain kalah gara-gara gol cepat Walis Costa, PSS Leman semakin merana karena kartu merah di menit 73 yang diperoleh Syaiful Ramadan. Meski bermain dengan 10 pemain, Super LJ tampil ngotot untuk mengejar gol. Sayang skor 1-0 untuk kemenangan PSIS bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Pelatih PSS Leman Iputu Gede mengatakan gol cepat Walis mengubah jalannya pertandingan. Pelas kartu merah yang diterima Syaiful semakin memperburuk keadaan. Gol yang datang terlalu dini, terlalu cepat merubah semua rencana kita juga gaya main semua berubah drastis. Begitu babak kedua mulai berbenah sudah ada peningkatan datang kartu merah yang merubah juga situasi, kata Putu Gede seusai laga. Menurutnya, dia telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan kemenangan bagi Laskar Sembada. Mulai mengganti pemain hingga mengubah taktik, semua mais belum bisa menjebol gawang PSIS. Ini saya pikir situasi yang diluar dugaan, kita juga sudah kerahkan segala taktikal pergantian tapi kita lihat situasi pertandingan juga sampai. Akhir babak kita juga sudah berusaha berubah ada beberapa peluang yang mestinya menjadi gol tapi memang hari ini bukan hari PSS Sleman, ucapnya. Nasib PSS di Liga 1 pun masih belum aman. Dengan poin 33 mereka masih bisa dikejar Persipura Jayapura yang berada di zona degradasi. Oleh karena itu, jika ingin bertahan di Liga 1, pertandingan pekan depan melawan Persipura wajib dimenangkan untuk menjaga asa bertahan di Liga 1. Pertama tetap optimis, melupakan pertandingan malam hari ini, kita cepat berbenah, introspeksi ke dalam karena kita menatap ke Persipura, ini yang harus kita lakukan, pungkasnya. Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.